Intro Jadi jangan agenda politik Saya mau ke PKS dulu Pak Saibul Saibul Iman Setelah Apa namanya dua opsi PKS salah satu Yang keluar dari Keluar dari Koalisi lah Tapi tetap ada Ada di ruangan atau tidak Tetap, kita tetap Tetap karena kita punya Pilihan politik Kita ingin kita antarkan sampai terakhir Apapun hasilnya Tapi dari awal Atau di tengah jalan PKS Berlawanan dengan Demokrat dan Gokar Jadi begini Pak Jadi jangan melihat Di ujung ya Itu kalau melihat sikap kami Itu halayak Harus melihat dari sikap kami sejak awal Nah sikap kami sejak awal Yang bisa diketahui publik itu adalah Di antaranya Surat kami kepada Presiden Tapi ini juga perlu diketahui Surat kami kepada Presiden itu adalah Tahap akhir dari proses kami Di dalam Set gap Jadi kebetulan saya yang hadir Yang hadir juga di rumah Wapres Saya menyampaikan sikap PKS disana Dan kita beberkan Bahwa menurut kami Nota keuangan yang diserahkan oleh pemerintah Kepada kami Kepada DPR Itu bukan pilihan terbaik Karena itu kami Menyodorkan Opsi-opsi Ada tiga opsi yang kita sodorkan Untuk mari kita sama-sama bahas Siapa tahu dari keempat opsi Artinya opsi pemerintah dan kami Itu nanti kita menemukan yang terbaik Ini saya sampaikan Kemudian di Cikeas Presiden PKS Itu juga menyampaikan hal yang sama Nah dari situlah kami Setelah proses di dalam Menurut kami Apa namanya Cukup Kami kemudian Secara resmi Menulis surat kepada Presiden Nah disinilah kemudian Publik melihat PKS itu ternyata berbeda sikap Padahal kami sudah melakukan proses di dalam Nah kemudian ini Diartikulasikan secara lebih jelas Oleh Presiden PKS dalam Mukarnas Baik pembukaan maupun penutupan Dan itulah kemudian Endingnya adalah Seperti itu Itu sikap kami Jadi sikap kami dari awal seperti itu Tidak naik Iya tidak naik Sikapnya tidak naik sama sekali Betul Nah begini bangkarnya Tapi saya ingin menyampaikan satu hal Supaya ini bisa diketahui oleh publik Ini kan seolah-olah drama ini Hanya ada di DPR Dan ini penyebabnya seolah-olah Itu adalah DPR Ini harus diketahui oleh publik Yang membuat gonjang-ganjing seperti ini Ini sebetulnya karena Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian terkait Ketika Oktober 2011 Kami mau mengetok APBN 2012 Itu pemerintah ditanya oleh DPR Apakah pemerintah Akan terus melakukan pengaturan BBM Ataukah akan menaikkan BBM Dengan percaya diri Pemerintah mengatakan Kami akan melakukan pengaturan BBM Karena itu tidak perlu ada kenaikan Muncullah pasal 7 ayat 6 itu Jadi yang mengunci bukan DPR Adalah kementerian terkait Tapi kenapa Anda tidak suka Kunci itu dibuka sekarang? Nah ini bukan persoalan dibuka atau tidak dibuka Justru ketika 2011 Oktober kita tetapkan itu Ini juga rangkaian dari proses sebelumnya Waktu 2010 kita akan menghadapi harga BBM yang melonjak juga Dari situlah kita mulai membicarakan tentang pengaturan Nah tetapi untuk APBN 2011 Sekalipun kita komitmen dengan pengaturan Tapi ada ayat yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kalau ada deviasi 10% Pemerintah berhak melakukan penyesuaian Dan ini adalah normal Justru yang kami heran itu Begitu Oktober 2011 Untuk APBN 2012 Kementerian terkait begitu pede Mengatakan tidak perlu kenaikan Inilah Nah dari sini maksud saya Kami justru ingin melihat Kenapa kami tidak mau buka Kami ingin melihat Ini kan alasannya kenapa kami sekarang minta naik Katanya karena ICP di atas 120 Lah waktu 2010 pun segitu juga Tapi kita komitmen dengan pengaturan Justru kami curiga Bahwa begitu masuk Januari Februari Mau menaikan itu Itu karena memang Kementerian terkait Doing nothing Tidak melakukan apa-apa Inilah yang kami ingin Tekan kepada pemerintah Untuk melakukan sesuatu Jadi bukan kami tidak tahu hitungan ekonomi Kami tahu persis Sekurang ekonomi Bahkan kami mencoba juga Dalam usulan tiga opsi kami itu Kami mengoreksi pemerintah Pemerintah mengatakan Maksud kementerian terkait Ini akan defisit 3,6 Hitungan kami tidak sampai segitu Inilah yang kita harapkan Dengan proses dialektika seperti ini Kualitas kebijakan ini semakin bagus Menurut Anda kita akan defisit berapa dengan tidak naik Jadi kita Hitungan kita itu 2,64 Nah ini belakangan Saya juga kaget Menteri Keuangan mengatakan Tanpa naik ini defisit bisa 2,6 Artinya mendekati angka kita Tetapi belakangan Kemudian pemerintah mengatakan Ini menjadi di atas tiga Karena ditambah dengan defisit APBD Ini kan semacam escape way saja Mencari-cari menurut saya Karena selama ini kita selalu menghitung Tidak pernah disatukan dengan APBD Tapi tiba-tiba Begitu kita mengoreksi Dia tambahkan APBD 0,5 Dan ini pun belum kita scrutinize ya Kita coba lihat Apakah benar 0,5 APBD juga Nah hal seperti inilah Maaf Bang Karni Dan juga kepada teman-teman koalisi Bukan kami Apa istilahnya Semata-mata Berbeda pendapat Kami ingin Kualitas kebijakan ini adalah Berkualitas Dan semua itu adalah Demi kepentingan masyarakat Jadi kami bertahan pada posisi itu Ingin mendorong Memberikan pressure kepada Kementerian terkait Ayo bekerja lebih keras Dan saya tadi setuju dengan Pak Yusuf Kala Di dalam opsi kita tiga itu Yang kami kritisi Ada empat hal Pertama adalah peningkatan pendapatan pajak Ini menarik Pendapatan pajak Begitu di nota keuangan Tiba-tiba diturunkan 20 triliun Ya Pada saat bersamaan Dijen pajak Yusuf sedang melakukan Proses ekstensifikasi Nah kami mengatakan Ini tidak perlu turun Kalau tidak turun Sudah ada 20 triliun Yang kedua PNBP PNBP Dengan kita melakukan Efisiensi pada Cost recovery Itu bisa mendapatkan Tambahan PNBP Lebih besar lagi Yang ketiga Adalah penghematan belanja Pak Karni Dalam nota keuangan Ini yang menarik buat saya Belanja pegawai Totalnya 212 triliun Itu ternyata Hanya mau dihemat 1,7% Artinya cuma 3,5 triliun Belanja barang 180 triliun 180 triliun Hanya akan dihemat 0,8% Artinya cuma 1,5 triliun Total cuma 5 triliun Kami melihat Masalah belanja pegawai Itu kita lihat sendiri sekarang Remunerasi sudah kita berikan Tetapi honor-honor pejabat Rapat-rapat masih ada Belanja barang Dalam hal ini termasuk Yang paling boros adalah Perjalanan dinas Saya bisa katakan Saya sebagai anggota DPR 2 tahun setengah Keluar negeri baru 2 kali Baru 3 kali Kawan saya Ada seorang S1 Dalam waktu 2,5 tahun Keluar negeri sudah hampir 20 kali Ini kan pemborosan Jadi saya ingin katakan Tunggu dulu S2 itu kan Satu pak S1 pegawai negeri kan Ya, betul Ya kalau dia di deplu Ya boleh aja dia 20 kali Ya, maksud saya begini Tidak bisa apel-apel Ya, kecuali kalau demokrat Di DPR jalannya 20 kali Boleh dibandingkan Tapi yang saya ingin tahu Keyakinan batin Anda Ya Raya ini semakin menderita Kalau naik atau tidak Tapi sekarang justru Yang saya konsen saya adalah Tanpa kenaikan Karena tadi psikologisnya sudah begitu Sekarang sudah menderita Ya, jadi Tidak naik Lebih menderita lagi dong Ya ini karena Ada kemarin psikologis tadi pak Jadi begini pak Maaf ya Jadi kalau tadi saya katakan Kalau di APBN 2012 tadi itu ya Dari awal itu sudah ada keran Sebetulnya seperti tadi dikatakan oleh Ihsan tadi Bang Ihsan tadi Itu sebetulnya Tidak akan ada Keributan seperti ini Begini Terima kasih telah menonton